PEMBICARA 1 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 PEMBICARA 2 PEMBICARA 1 dia coba menambah, bukan orang normal akhirnya langsung jadi sakit jiwa, kan tidak sampai seperti itu kalau sampai seperti itu, mustinya sudah ada lakar belakang kejiwaan sebelumnya Bu Apalagi kan netizen menganggap Agus ini kan sudah buta, terus dia sendiri menyampaikan bahwa dia depresi, stres, hampir bunuh diri yang lucunya lagi dari netizen, emang lu bisa baca kalau lu diujat, terus ada tektokan dari orang lain yang mengatakan kalaupun emang istri lu ngasih tau, masa iya lu udah buta ngasih tau hal-hal yang berbau negatif, kayaknya gak masuk akal berarti lu bisa baca dong, netizen udah mengarahnya kesanamu Ya, kita kan tidak tahu persis karena siapa tahu dia juga minta dibacakan tapi kita lihat dari segi-segi yang bisa kita lihat dengan jelas karena kalau dari segi yang bisa kita perdebatkan, kita menilai lebih lanjut apakah itu benar, apakah istrinya membacakan atau bagaimana jadi lebih sulit lebih baik, kita lihat dari hal-hal yang bisa kita saksikan Sekarang juga kan makin sering tampil tuh, memutar ke TV, terus setiap kali tampil itu sama pasangannya istrinya bajunya kapel, terus sempet kamera nyorot, HP istrinya yang mahal gitu jadi kehidupan si Agus dan istri itu berubah total ini sekarang kita lihat dari segi apa, apakah dari segi penipuan atau memang ada sesuatu yang janggal kalau kita lihat dari riwayatnya, kemungkinan yang memang janggal lah kalau memang janggal, kalau jiwanya janggal, apakah sampai seberapa jauh dia salah secara hukum berarti insadet Agus ini banyak salah